Halo semuanya, nama saya Faris Alakim dari Sekolah Barewijaya Smart Skun Malang. Hari ini saya akan membuat selai nanas. Bahan-bahan yang dibutuhkan ialah 1 kg nanas, 40 gr kayu manis batang, 5 gr cengkeh, 350 gr gula pasir, lapel, toples, dan cara pembuatannya. Cara pembuatannya ialah blender seluruh bagian nanas mulai dari mata, daging, nanas, hingga bongkol bagian dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 2. Masukkan nanas blender, kayu manis batang, dan cengkeh. Terima kasih telah menonton! 3. Masak sambil dihatu hingga airnya mengering. Terima kasih telah menonton! 4. Masukkan gula atur rata hingga adonan selesai kembali mengeluarkan air. 5. Masak terus adonan selai sampai terus dihatu sampai selesai nanas mengental. Keenam, dinginkan selai. Keenam, dinginkan selai. 7. Masukkan selai nanas ke toples. Agar selai nanas lebih awet, 1. Mempertahankan warna, rasa dan ketahanan nanas. Jangan buang mata nanas dan bongkol bagian dalam. 2. Pilih nanas nanas, 2. Pilih nanas dengan kandungan air yang rendah agar selai nanas lebih bagus. 3. Agar selai nanas tak berwarna coklat, hindari penggunakan wajan besi dan gunakan teflon. 5. Masukkan.